Raja Wali Emas, Jilid 19 Kunhang dibawa terbang jauh sekali oleh Raja Wali Emas Semenjak pergi meninggalkan Luliang San burung ajaib ini tidak mau kembali lagi dan selama itu ia terbang dan tinggal di tempatnya yang lama, yaitu di puncak sebuah bukit yang tak pernah didatangi manusia Kadang-kadang ia meninggalkan tempatnya ini Tidak seperti dulu ketika masih dipelihara oleh Kuah Hong, sekarang ia bebas lepas dan bisa pergi kemana saja ia suka Kebetulan sekali ia bertemu dengan Kunhang, binatang ini memang amat mengenal budi orang Sekali saja orang sudah melepas budi kepadanya, ia tentu akan membalasnya dengan penuh kesetiaan Akan tetapi sebaliknya, kalau ia disakiti, ia pun akan membenci yang menyakitinya Tanpa disengaja Kunhang sudah memberi katak putih yang segera dikenal dan ditelan oleh burung ajaib ini Dan karena itu selamatlah ia dari racun hebat yang melukai kakinya Pertolongan ini membuat dia sangat suka dan setia kepada Kunhang dan sekarang dia hendak membawa pemuda itu terbang ke tempat tinggalnya Di puncak sebuah bukit yang pada zaman dahulu dikenal sebagai Bukit Kepala Naga Puncak ini disebut Kepala Naga karena bentuknya dilihat dari barat memang menyerupai bentuk Kepala Naga Kunhang tidak tahu kemana ia sedang dibawa oleh burung itu Anehnya, pada waktu tengah hari dan malam, burung itu selalu berhenti di sebuah hutan dan tanpa diminta lagi lalu mencarikan buah-buahan yang segar dan enak untuk pemuda itu Tentu saja Kunhang girang sekali mendapatkan kawan yang baik Apalagi selamanya dia tidak pernah turun gunung, sekarang begitu turun gunung ia mengalami hal-hal yang amat aneh Biarpun ayahnya adalah Kuatin Sung dan juga menjadi ayah Kuahong, namun Kunhang belum pernah diceritakah mengenai kakak perempuannya lain ibu itu Maka ia pun tak pernah mendengar tentang adanya Raja Wali Emas Para tosu Hoasan Pai yang sudah dipesan keras oleh Kuatin Siong, tidak ada yang pernah bercerita tentang peristiwa yang mencemarkan nama baik ketua Hoasan Pai itu Andai kata ia pernah mendengar tentang kuahang yang datang menyerbu ke Hoasan Pai naik Raja Wali Emas Kiranya pemuda ini akan dapat mengenal burung itu Setelah lewat lima hari, tibalah burung Raja Wali Emas itu ke puncak gunung kepala naga Ia menukik ke bawah dan kunhang pun merangkul leher burung, mencengkeram kalung mutiara itu sambil meramkan matanya Ia merasa ngeri sekali melihat betapa dia di bawah burung itu meluncur turun Seakan-akan hendak ditumbukan kepada jurang-jurang dan batu-batu yang menanti di bawah Jurang-jurang yang mengangal laksana mulut harimau dan batu-batu meruncing seperti ujung pedang dan golok Setelah burung itu hinggap di atas tanah barulah ia berani membuka sepasang matanya Alangkah herannya pada saat ia melihat bahwa burung Raja Wali itu telah berdiri di depan sebuah goa yang bentuknya seperti mulut naga Goa batu itu amat lebar dan dalam, letaknya di depan jurang yang sangat terjal sehingga kalau bukan burung yang pandai terbang Manusia biasa kiranya tidak mungkin sanggup mendatangi tempat ini Pemandangan alam dari tempat itu, dari depan goa itu, alangkah indahnya, seakan-akan dunia terletak di bawah kaki goa Kun Hang segera melompat turun dari punggung Raja Wali Ia mendekati goa, akan tetapi tidak berani masuk karena ia merasa seakan-akan sedang berdiri di depan tempat tinggal seseorang Sehingga ia tidak berani masuk begitu saja tanpa perkenan si pemilik tempat tinggal Namun tiba-tiba burung itu mengeluarkan suara perlahan dan dari belakangnya burung itu pelan-pelan mendorong punggungnya Seakan-akan hendak menyuruh pemuda itu memasuki goa Melihat letak goa itu yang demikian sulit untuk didatangi manusia Kun Hang lalu menduga bahwa goa itu tidak mungkin didiami oleh manusia Dan karena itu dia lalu memasukinya Ia terheran-heran melihat bahwa di dalam goa itu terbagi menjadi tiga, yaitu bagian depan dan di sebelah dalam terdapat dua buah ruangan tertutup Pintunya juga merupakan pintu batu, akan tetapi bentuknya jelas adalah buatan manusia Dengan hati berdebar-debar ia mendorong pintu batu di sebelah kiri Akan tetapi betapapun ia mengerahkan tenaga, pintu batu itu bergerak sedikit pun tidak Tiba-tiba terdengar burung itu bersuara di belakangnya Lalu dengan sayap kanannya burung itu mendorong perlahan dan pintu batu itu terbuka Tiawko, kau benar-benar kuat sekali Kun Hang memuji dan makin berdebar hatinya ketika ia melangkah masuk Lociampual, sebutan untuk orang tua yang pandai, atau arwahnya yang mulia, harap sudi mengampuni kelancanganku ini, katanya dengan bisikan perlahan Mulailah ia merasa seram karena di dalam kamar batu ini ia melihat ada sebuah meja sembahyang Tempat lilin yang amat kuno terletak di kanan-kiri ujung meja dan di atas dua tempat lilin ini masih tertancap dua batang lilin merah Lilin-lilin itu tak menyala, akan tetapi sisa-sisa lilin yang meleh bekas terbakar masih kelihatan seakan-akan baru saja dipadamkan Ketika Kun Hang mendekati, tampak nyata olehnya bahwa lilin sudah lama sekali tidak dinyalakan orang Buktinya di atasnya terdapat banyak sarang laba-laba Di tengah-tengah meja kelihatan sebuah kitab yang tebal dan sudah tua sekali Ketika melihat sebuah kitab kuno, bukan main girangnya hati Kun Hang Ingin segera dia menyambar kitab itu untuk dibacanya, akan tetapi karena sejak kecil ia dijejali pelajaran dan tata susila Ia tidak berani melakukan hal itu Karena keinginannya melihat buku itu amat keras, ia segera menjatuhkan dirinya berlutut di depan meja sembah yang lalu berkata keras-keras Lo ciam kuat pemilik kitab di atas meja, harap sudi memberi perkenan kepada Teocu untuk mengambilnya dan membaca isinya Berkali-kali ia mengucapkan kata-kata ini sambil membentur-benturkan jidaknya pada lantai untuk memberi hormat kepada pemilik kitab yang tidak diketahuinya siapa dan yang ia tidak tahu masih hidup ataukah sudah mati itu Ketika sedang berlutut dan mengangguk-anggukkan kepalanya di atas lantai depan meja sembah yang itu, matanya melihat ukiran-ukiran huruf kecil-kecil di bawah meja Ukiran huruf-huruf itu sedemikian kecilnya sehingga apabila orang tidak mengangguk-anggukkan kepala sampai jidatnya menyentuh lantai kiranya takkan dapat melihatnya Tidak akan ada huruf-huruf yang terlewat begitu saja oleh sepasang Netukun Hang yang selalu haus akan bacaan Apalagi kalau huruf-huruf itu berada di tempat yang begitu aneh dan gorsan huruf-huruf itu amat indahnya Ia segera membacanya, dapat masuk berarti jodoh Dapat membaca berarti tau sopan santun dan murid yang baik Untuk mengambil kitab singkirkan dahulu anak-anak panah di bawah meja Setelah hafal kitab baru ambil pedang di kamar semedi Beberapa kali Kun Hang membaca tulisan kecil-kecil itu dan ia merasa seakan-akan surat itu ditujukan kepadanya Setelah jelas akan pesan di dalam surat berukir yang aneh itu Ia lalu melongo ke bawah meja Dan betul saja, di bawah meja itu tersembunyi tiga batang anak panah yang dipasangi per sehingga Kalau ada orang mengambil kitab di atas meja itu, Claire akan menggerakkan tiga batang anak panah tadi Yang tentu akan tertendang dan menyerang orang yang berdiri di depan meja Karena anak-anak panah itu akan menyerang dari bawah meja Kiranya tak mungkin orang akan dapat menghindarkan penyerangan gelap yang amat dekat ini Kun Hang bergidik Dia cepat-cepat mengulur tangan mengambil tiga batang anak panah itu Tercium bau yang harum dan di ujung tiga batang anak panah itu berwarna hijau Pemuda ini dapat menduga bahwa ujung anak panah itu tentu diberi racun yang amat berbahaya Dengan jijik ia lalu menaruh ketiga batang anak panah itu di atas meja Lalu ia memberi hormat lagi sambil berkata Terima kasih atas kepercayaan dan petunjuk loci ampul Ia lalu mengulurkan tangan mengambil kitab kuno itu dari tengah meja Dan pada saat itu terdengarlah jepretan per di bawah meja Biarpun sudah dapat menduga akan hal ini dan sudah yakin bahwa anak panah itu sudah ia singkirkan Namun kaget juga lah Kun Hang mendengar jepretan ini Dilihatnya bahwa di bawah kitab tadilah yang menghubungkan per-per itu Sehingga apabila kitab diambil per-per itu bekerja di bawah meja Ah, kalau tadi ia berlaku lancang dan langsung saja mengambil kitab itu Sudah dapat dipastikan bahwa berbareng pada saat terdengar suara menjepret Ia akan roboh telentang dengan tiga anak panah tertancap di perutnya Dengan kitab di tangan, Kun Hang cepat-cepat memberi hormat lalu keluar dari kamar itu Setibanya di ruangan depan, ternyata Raja Wali Emas telah menantinya Dan burung ini telah memperoleh banyak sekali buah-buahan Malah di antaranya terdapat seekor kelinci yang sudah mati Aduh, kau mendapatkan kelinci gemuk Sayang, Tiawko, bagaimana kita akan dapat memakannya? Burung itu lalu menurong Kun Hang ke pojok ruangan di mana terdapat sebuah batu halus rata berbentuk meja Di situ bertumpuk rumput-rumput kering dan dengan paruhnya burung luar biasa ini mengambil sedikit rumput kering Ditaruhnya di atas meja Kemudian ia menggerakkan kepalanya, paruhnya yang runcing dan keras seperti baja itu memukul pinggir meja dan bunga api berpijar Kun Hang girang sekali dan pemuda yang cerdik ini segera dapat menangkap maksud si burung Ia cepat-cepat mengambil rumput kering lagi dan menaruh dekat pinggiran meja Beberapa kali burung itu memukul batu itu dengan paruhnya hingga akhirnya bunga api menyentuh rumput kering dan terbakarlah rumput itu Dengan kera demikian Kun Hang dapat membuat api unggun dan dapat memanggang daging kelinci Setelah makan dan perutnya kinyang, pemuda itu mulai membuka-buka lembaran kitab kuno tadi Pada lembar pertama terdapat tulisan dengan huruf-huruf besar yang berbunyi, salinan im yang butek cinkeng Karena tidak tahu apa artinya im yang butek cinkeng, Kun Hang membuka lembaran kedua dan segera ia amat tertarik membaca tulisan yang bersifat keluhan dan penjelasan Tulisan itu berbunyi demikian Telah bertumpuk dosa-dosaku Ratusan orang sudah kubunuh dengan anggapan bahwa itu adalah perbuatan baik karena yang kubunuh adalah orang-orang yang kuanggap jahat, anggapan yang sesat Aku tidak mampu memberi kehidupan, lalu bagaimana aku berhak mengakhiri kehidupan Aku sangat berdosa Mengandalkan kepandayan untuk membunuh sesama manusia, betapapun jahat si manusia itu, bukanlah perbuatan baik Melainkan perbuatan jahat pula Sampai di sini Kun Hang menarik napas panjang, lalu mengangguk-angguk Betul sekali lociampu ini, soal mati dan hidup manusia bukanlah urusan manusia, melainkan yang maha kuasa Membunuh orang lain, bukankah itu namanya melancangi dan mendahului Tuhan? Sayang, agaknya lociampu ini baru sadar setelah dia melakukan pembunuhan ratusan kali Ia membaca terus tulisan yang merupakan permulaan isi kitab itu Im yang butek cinteng adalah kitab yang mengandung pelajaran ilmu silat sakti, tiada duanya di dunia ini Orang macam aku mana dapat menyalinnya? Pengertianku terbatas dan salinanku tentu banyak yang menyeleweng Karena itu aku hanya menyalin apa yang ku ketahui saja dan ku campur dengan gerakan-gerakan burungku Raja Wali Emas Karena itu maka ilmu di dalam kitab ini ku beri nama Kim Tiaw Kun, ilmu silat Raja Wali Emas Muridku yang membaca kitab ini harus bersumpah dalam hatinya bahwa Kesatu dia tidak boleh membunuh sesama manusia dengan alasan apapun juga Kedua dia tidak boleh mempergunakan ilmu ini untuk menyerang orang Ketiga ilmu Kim Tiaw Kun ini hanya untuk memelah diri dari serangan orang Serta hanya terbatas untuk mengalahkan lawan saja Kun Hang makin tertarik Bagus, pikirnya Inilah ilmu yang baik sekali Aku sendiri paling benci melihat pembunuhan antara sesama manusia Kalau aku dapat mempelajari ilmu ini Kiranya aku akan mampu mencegah orang-orang berkepandaian main hakim sendiri membunuhi orang sesuka hati Kalau ada orang jahat Aku dapat gunakan kepandaian ini untuk mengalahkannya dan menangkapnya Untuk diserahkan kepada yang berwajib agar dijatuhi hukuman Bagus sekali Loh Chiam Pua, Teo Chu bersumpah akan memenuhi semua syarat itu Semenjak saat itu, dengan Tekun Kun Hang membaca kitab yang berisi pelajaran ilmu silat sakti itu Sama sekali ia tidak pernah menduga bahwa secara tak sengaja atau sadar ia telah mewarisi ilmu silat yang bukan main hebatnya Yang hanya setaraf dengan imb yang sinhoat karena dari satu sumber Ia tidak tahu pula siapa gurunya, siapa penulis kitab itu yang hanya menandainya dengan tiga buah huruf berbunyi bubeng cu yang artinya tiada nama Di samping membaca kitab Kim Tiao Kun ini, tidak lupa Kun Hang yang dengan gerang mendapat kenyataan bahwa tiga buah kitab milik Yukmo masih berada di saku jubahnya Membaca pula tiga buah kitab pengobatan itu Pengetahuannya tentang perjalanan darah yang secara lengkap tertulis dalam kitab Yukmo Memperlancar pengertiannya terhadap isi kitab Kim Tiao Kun Kun Hang memang memiliki kecerdasan luar biasa Dalam waktu setahun lebih saja ia sudah mampu membaca habis empat buah kitab itu Tidak hanya membaca habis, malah sudah dapat menghafalnya di luar kepala Tentu saja, ilmu silap tidak dapat disamakan dengan ilmu pengobatan yang cukup dihafal Melainkan harus dilatih dalam praktek Oleh karena di dalam kitab Kim Tiao Kun itu terdapat peringatan bahwa si murid harus betul-betul menyempurnakan latihan gerakan kaki Maka Kun Hang juga melatih dirinya dalam gerakan ini Dalam langkah-langkah ajaib yang kadang-kadang membuat kepalanya pening dan mau muntah-muntah Baiknya kalau ia sedang bergerak seperti itu, burung Raja Wali sambil mengeluarkan suara girang tentu mendekatinya lalu bergerak-gerak persis seperti langkah-langkah di dalam pelajaran itu Sengaja memberi contoh kepadanya Bukan main girangnya hati Kun Hang dan mulai saat itu ia selalu berlatih bersama burung Raja Wali Emas Orang yang menamakan dirinya Bu Beng Cu dan yang menyalin ilmu silat itu Sebenarnya adalah orang sakti yang menyembunyikan dirinya di tempat ini karena merasa menyesal sekali akan pembunuhan-pembunuhan terhadap orang-orang jahat yang sudah banyak ia lakukan Bu Beng Cu ini telah mewarisi sebagian dari ilmu silat yang terdapat dalam kitab Im Yang Butek Chin Keng Setelah tua dan menyesali perbuatannya, Bu Beng Cu membawa burung peliharaannya ke puncak gunung kepala naga ini Menyembunyikan diri dan menuliskan sari dan pokok dari semua ilmu yang dia miliki Bu Beng Cu terus tinggal di tempat itu sampai kemudian ia meninggal dunia dengan hanya ditemani burungnya yang setia Tentu saja setelah majikannya meninggal, burung itu merasa kesetian dan akhirnya ia terbang dari tempat itu sampai ia berjumpa dengan Kuah Hong dan dipelihara oleh Kuah Hong Betapapun juga, burung ini mempunyai perasaan atau naluri yang tajam Agaknya ia maklum bahwa Kuah Hong dan kemudian puterannya Sin Li bukanlah orang yang memiliki budi luhur Maka tidak ia bawa mengunjungi goa di puncak gunung kepala naga itu Barulah setelah ia bertemu dengan Kun Hong, segera perasaan atau nalurinya menyatakan kepadanya bahwa pemuda inilah yang paling tepat untuk dihadapkan kepada peninggalan majikan tuanya Waktu satu setengah tahun bukanlah waktu lama untuk orang yang belajar Akan tetapi, satu setengah tahun di dalam goa di puncak gunung yang tak pernah dikunjungi manusia, benar-benar membuat Kun Hong berubah menjadi manusia lain Ilmu langkah ajaib itu ia sudah hafal benar sehingga dalam latihan-latihan, biarpun burung Raja Wali itu menyerang dirinya dengan hebat, namun tak pernah dapat menyentuh ujung bajunya Tidak hanya dalam ilmu silat, akan tetapi juga dalam pengertiannya tentang pengobatan, membuat ia seakan-akan terbuka macu batinnya akan diri manusia Dari pelajaran ini ia seakan-akan lebih mengenal dirinya sendiri, lebih mengenal manusia pada umumnya, tidak hanya lahiriah, akan tetapi mendalam sampai ke jalan darahnya, sampai kepada alat-alat terkecil dalam tubuh Semua pengertian baru ini ia gabungkan dengan pelajaran yang banyak ia dapatkan dahulu tentang kebatinan, tentang kehidupan, sehingga pemuda yang baru berusia 20 tahun ini sekarang memiliki pandangan yang amat tajam tentang diri manusia Setelah hafal benar akan isi kitab Kim Tiao Kun, barulah Kun Hang berani menghampiri pintu kamar kedua di dalam goa itu Seperti pintu pertama, pintu kedua ini pun terbuat dari batu yang tebal dan berat Akan tetapi, alangkah jauh bedanya dengan Sabtu setengah tahun yang lalu, dengan sekali dorong saja Kun Hang dapat membuka daun pintu yang tebal itu Sama sekali ia tidak menjadi girang atau bangga dengan hal ini, karena sesungguhnya ia sudah tidak ingat lagi betapa dahulu tanpa bantuan Raja Wali Emas, tidak mungkin ia dapat membuka pintu ini Semua ini adalah hasil latihannya dalam semedi dan pernapasan, sesuai dengan petunjuk dalam kitab Kim Tiao Kun itu Tenaga dalamnya telah bangkit dan bergerak tanpa ia sadari Hawa sakti dalam tubuh telah ada di dalam diri tiap manusia, hanya saja hawa ini seakan-akan tertidur karena semenjak kecil sampai mati tua Sebagian besar manusia di dunia ini kerjanya hanya mengumbar hawa nafsunya belaka Kun Hang yang sudah mengangkat sebelah kaki untuk melangkah memasuki kamar kedua itu Mendadak menahan kakinya karena mendengar burung Raja Wali yang berdiri di belakangnya mengeluarkan suara aneh sekali Seakan-akan burung itu bersusah hati dan menangis Ketika ia menengok ke belakang, burung itu menggeleng-gelengkan kepala beberapa kali lalu mencoba untuk menggigit baju Kun Hang dan menariknya mundur Jangan Tiawko Bagaimanapun juga aku harus memasuki kamar ini, sesuai dengan petunjuk Lociampo bahwa setelah aku hafal akan isi kitab, aku boleh masuk ke sana dan mengambil pedang Bukan sekali-kali karena aku ingin sekali memiliki pedang, ah, bukan, Tiawko Bagiku, sebatang pedang apalah artinya? Untuk apa pula? Akan tetapi karena Lociampo sudah memesan, mana aku berani membangkang? Sesudah berkata demikian dan menghindarkan diri dari gigitan patuk burung itu, dengan tabah Kun Hang melangkah memasuki kamar yang agak gelap itu Begitu masuk ia pun tertegun dan memandang dengan matu, terbelalak ke depan Di ujung kamar itu terdapat sebuah kursi batu dan di atas kursi batu ini duduk sebuah kerangka manusia Tengkorak manusia ini masih utuh dan sepasang lubang bekas matu itu seolah-olah tengah memandang padanya Tangan kanan kerangka ini mencengkeram sebatang pedang yang bersinar kemarahan Dari kaget Kun Hang berbalik menjadi terharu Inikah kiranya Bu Beng Cu, gurunya yang meninggalkan kitab itu? Tanpa ragu-ragu lagi Kun Hang melangkah maju lagi, kemudian menjatuhkan dirinya berlutut di depan kerangka itu Lociampoal, alangkah buruknya nasibmu, sampai meninggal pun tidak ada orang yang menguburmu Ia terpaksa menghentikan kata-katanya karena tiba-tiba lantai yang diinjaknya bergoyang-goyang keras Cepat ia meloncat bangun dan tiba-tiba dari sebelah kanannya menyambar anak panah Kun Hang cepat menggeser kakinya, menarik tubuh untuk menghindarkan diri dari ancaman maut itu Akan tetapi terdengar lagi suara Ser-ser-ser dan banyak anak panah menyambarnya dari empat jurusan Sementara itu lantai masih bergoyang-goyang Kun Hang maklum bahwa keadaannya berbahaya sekali Ia segera memusatkan pikiran dan kedua kakinya cepat bergerak-gerak dalam langkah ajaib Tubuhnya bergerak-gerak dalam ilmu silat Kim Tiao Kun Sedikitnya ada 50 batang anak panah yang terus-menerus menyambar Akan tetapi setelah pemuda ini melakukan gerak langkah ajaib Semua penyerangan itu sama sekali tak dapat menyentuhnya Setelah anak panah habis menyambar, lantai berhenti sendiri dan yang terlihat hanyalah puluhan batang anak panah berserakan di atas lantai Kun Hang tidak mengerti apa maksudnya penyerangan itu Siapa yang menyerang dan mengapa lantai bergoyang-goyang Akan tetapi karena ia memasuki kamar ini atas pesan lociampu untuk mengambil pedang Ia melangkah maju terus dengan hati-hati sekali Dengan halus ia menarik pedang itu dari dalam tangan kerangka itu Akan tetapi alangkah kagetnya ketika tiba-tiba kerangka yang tadinya duduk itu menjadi runtuh Dan terlepaslah tulang-tulang rangka itu berjatuhan ke atas lantai pula Tengkoraknya pun menggelinding sampai ke tengah kamar Di antara tulang-tulang ini melayang sehelai kain kuning yang ternyata ada tulisannya begini Apabila kau terluka atau mati, maka kau tidak patut menjadi pewaris Kim Tiao Kun Setelah membawa tulisan itu, tersenyumlah Kun Hang Kiranya semua itu merupakan ujian baginya Lociampu Bu Beng Cu yang aneh dan sakti ini telah mengatur sebelum tiba ajalnya Membuat semua alat rahasia itu agar setelah ia mati Ia masih dapat menguji calon muridnya Baik menguji peribudinya seperti yang ada di bawah meja sembah yang Juga menguji kepandainya setelah mempelajari ilmu silat itu Benar-benar seorang manusia yang hebat Pantas saja burung Raja Wali tadi seakan-akan hendak mencegahnya memasuki kamar Agaknya burung itu sudah tahu akan bahaya ujian ini dan hendak mencegahnya memasuki kamar itu Sebagai seorang yang mempunyai pribu biluhur Tidak tegahlah hati Kun Hang melihat kerangka orang sakti itu berserakan di dalam kamar Ia lalu mengumpulkan kerangka itu dan dengan khidmat di bawahnya kerangka itu keluar Kemudian digalihnya lubang di ruang depan menggunakan pedang itu dan dikuburnya kerangka tadi Selama dia melakukan semua ini Burung Raja Wali Emas mengeluarkan suara keluhan seperti orang berkabung dan menangis Kun Hang lalu berkata kepada burung itu Tiawko, sekarang sudah tiba waktunya aku harus pergi dari tempat ini Kitab ini ku tinggalkan di tempat semula karena aku sudah membaca semua isinya Ada pun pedang yang indah ini Karena telah diberikan kepadaku oleh mendi yang locian pual Akanku bawa dan kuserahkan kepada ayah yang amat suka akan pedang-pedang pusaka Pemuda itu mengembalikan kitab Kim Tiawko di atas meja sembahyang Sedangkan tiga buah kitab lain milik Yokmo ia kantongi kembali Karena ia hendak mengembalikan kitab itu kepada pemiliknya Pedang indah itu ia masukkan ke dalam sarung pedang yang sederhana Dan yang ia temukan juga di kamar kedua Lalu ia ikat di pinggang, ditutupi jubahnya Pakaian pemuda ini sudah lapuk dan berlubang di sana-sini Maklum sudah setahun setengah ia tidak pernah berganti pakaian Kim Tiawko agaknya maklum bahwa pemuda itu hendak pergi Ia kelihatan berduka, akan tetapi karena tak dapat bicara Ia hanya mengeluarkan suara mencicip seperti burung kecil Nah, Tiawko, tolonglah kau antarkan aku turun dari puncak ini Kata Kun Hong setelah untuk penghabisan kali ia memberi hormat kepada kuburan kerangka Bu Bengcu Burung itu lalu mendekam di hadapan Kun Hong Pemuda ini segera meloncat ke atas punggungnya dan sekali lagi pemuda ini mengalami terbang di angkasa Ia masih merasa ngeri seperti dulu Akan tetapi entah bagaimana, setelah satu setengah tahun ia melatih diri di goa itu Ia merasa hatinya lebih tenang dan tabah Dengan gembira ia sekali lagi menyaksikan pemandangan alam yang amat luar biasa dilihat dari angkasa Dari atas punggung burung raksasa itu Akan tetapi, pengalaman hebat ini tak lama ia rasakan Sebab burung itu segera melayang turun ke bawah kaki gunung Kemudian hinggap di atas tanah Ia mengeluarkan suara melengking yang tidak diketahui artinya oleh Kun Hong Akan tetapi pemuda ini segera meloncat turun Tiawko, kenapa hanya sampai di sini? Kalau bisa, tolong kau antarkan aku kembali ke Hoasan Burung itu kembali mengeluarkan suara melengking tinggi Lalu burung itu mengangguk di depan Kun Hong tiga kali Setelah itu ia pentang kedua sayapnya dan terbang naik lagi ke puncak Ahaha, jadi dia tidak mau ikut dan hendak kembali ke sana? Baiklah, aku harus melanjutkan perjalanan ini dengan jalan kaki Kun Hong tidak menjadi kecewa, malah ia merasa berterima kasih sekali kepada burung itu Sebetulnya kalau boleh ia tidak ingin berpisah dari sahabatnya yang baik itu Kim Tiawko, terima kasih atas semua kebaikanmu Ia berteriak ke arah burung yang sudah terbang meninggi Ia kaget dan terheran sendiri ketika suaranya itu mendatangkan gemadi empat penjuru Amat nyaring teriakannya Semuanya ini adalah berkat kemajuannya dalam latihan-latihan Sehingga tanpa disadarinya, ia telah memiliki tenaga hikang yang tinggi Setelah burung itu lenyap, baru Kun Hong melanjutkan perjalanannya Ia tidak mengenal jalan Maka ia berjalan kemana saja yang ia rasa senang dengan harapan untuk tiba di sebuah dusun Berjumpa orang dan menanyakan jalan ke Hoasan Memang tadinya ia merasa tidak senang bila mengenal akan pembunuhan di Hoasan dan tidak ada keinginan kembali Akan tetapi betapapun juga dia merasa rindu kepada orang tuanya dan ingin bertemu dengan mereka untuk menceritakan pengalamannya yang hebat bukan main Semenjak dunia berkembang, sudah menjadi kenyataan bahwa di dalam hidup menderita sengsara Manusia akan mencari Tuhan karena sudah kehabisan akal dan tidak berdaya untuk memperbaiki hidupnya yang penuh derita itu Berpalinglah manusia yang menderita sengsara, mencari-cari kekuasaan tertinggi yang tadinya terlupa olehnya dikala ia tidak berada dalam penderitaan hidup Sebaliknya, dikala menikmati hidup penuh kesenangan dan kecukupan Manusia sama sekali lupakan Tuhannya, lupa bahwa segala kesenangan yang dapat ia rasakan pada hakikatnya adalah rahmat dari Tuhan Dalam mabuk kesenangan manusia jadi sombong, mabuk kemenangan dan kemuliaan duniawi, merasa seakan-akan semua hasil gemilang itu adalah hasil kepandainya sendiri Manusia yang sedang ditimpa kesengsaraan seringkali mencari kesalahan sendiri yang menyebabkan ia menderita, sering mengakui kesalahannya dan bertobat, berjanji takkan mengulangi perbuatannya yang sesat Sebaliknya, di dalam mabuk kemuliaan, manusia hanya bisa menyalahkan orang lain mengira bahwa dirinya sendiri yang benar dan karena kebenarannya itulah maka ia dapat hidup dalam kemuliaan Alangkah bodohnya manusia, alangkah pelupa dan mudahnya mabuk oleh kesenangan duniawi Lupa sudah bahwa segala apa yang dipisah-pisahkan manusia dan diberi istilah kesenangan atau kesengsaraan itu adalah sesuatu yang sifatnya sementara belaka Baik kesenangan dan kesengsaraan yang sebetulnya bukanlah merupakan sifat dari sesuatu keadaan, melainkan lebih merupakan pendapat menurut selera seorang, takkan abadi dan tidak merupakan hal yang sementara terasa, malahan umurnya amat pendek, sependek umur manusia di dunia ini Baik mereka yang mabuk kemenangan pada waktu usahanya berhasil gemilang, maupun mereka yang putus asa dan nelangsa di waktu mengalami derita kekalahan, mereka ini adalah manusia-manusia yang bodoh dan mau membiarkan dirinya diombang-ambingkan dan dipermainkan oleh perasaannya sendiri Bahagialah orang yang selalu berpegang kepada kebenaran, yang selalu waspada akan langkah hidupnya sendiri supaya tidak menyelewoyang dari kebenaran, dan dalam pada itu selalu mendasarkan segala sesuatu yang menimpa dirinya, baik itu menyenangkan badan maupun sebaliknya, sebagai kehendak daripada Tuhan seru sekalian alam, Tuhan yang menentukan segalanya, yang tak dapat diubah oleh kekuasaan manapun juga di dunia ini Apabila kita adakan perbandingan, maka mereka yang tertimpa kesengsaraan hidup dan membuat mereka berpaling mencari Tuhannya, jauh lebih bahagia daripada mereka yang hidup bergelimang dalam kemewahan dan membuat mereka lupakan Tuhannya Demikian pula dengan Kaisar dan para pembesar kerajaan Beng Pada mulanya, dalam perjuangan mereka mengusir penjajahan Mongol dari tanah air, mereka berpegang pada kebenaran jiwa, mereka penuh dengan sifat patriotisme, sepak terjang dalam perjuangan hanya didasarkan untuk membebaskan rakyat dari belenggu penjajahan Dalam keadaan seperti itu mereka yakin sepenuhnya akan kebenaran mereka, dan yakin bahwa manusia dalam kebenaran sepak terjang hidupnya selalu akan diridui oleh Tuhan yang maha kuasa Namun, sungguh menyedihkan Setelah usaha perjuangan mereka berhasil, terjadilah hal yang agaknya merupakan penyakit turunan bagi seluruh manusia Terjadilah perebutan kemuliaan Lebih menyedihkan lagi, setelah mereka yang berhasil dalam perebutan ini menduduki tempat tinggi dan mengenyam kemuliaan, mereka lalu mabuk Banyak di antara pembesar, malah sampai kaisar sendiri, yang dulunya terkenal sebagai pejuang-pejuang patriotik, setelah mendapatkan kemuliaan dan kebesaran, lalu lupakan kebenaran Mereka dirangsang oleh nafsu-nafsu mereka sendiri Ada yang tamak akan harta benda, kerjanya hanya mengumpulkan harta dengan jalan yang tidak halal, melakukan korupsi besar-besaran tanpa menghiraukan sedikit punasi perakyat jelata yang dahulunya mereka bela dengan perjuangan mati-matian Ada yang menurutkan nafsu minatang saja, tanpa mengenal malu mengumpulkan wanita-wanita muda dan cantik untuk mereka jadikan alat pengumar nafsu Banyaklah macamnya maksiat yang dilakukan oleh orang-orang mabuk kemuliaan duniawi ini Akibat dari semua ini, pemerintah yang dipimpin oleh bangsa sendiri tetap saja tidak dapat mengangkat rakyat jelata dari kemiskinan dan kesengsaraan hidup Tetap saja rakyat yang dijadikan sapi perah, diperas keringat dan darahnya oleh pemimpin-pemimpin kecil Di lain pihak pemimpin-pemimpin kecil ini diperas oleh atasan mereka, dan si atasan ini diperas lagi oleh atasannya yang lebih tinggi kedudukannya Sogok dan fitnah meraja lelah dan kebenaran yang berlaku bukanlah kebenaran sejati karena siapa yang memiliki uang, dialah yang menang Semenjak penjajah Mongol terusir dan Ciu Goan Chiang menjadi kaisar, rakyat tetap saja masih menderita Penyerbuan-penyerbuan yang dilakukan oleh bangsa Mongol dari utara, pemberontakan-pemberontakan dari suku-suku bangsa kecil di barat dan utara, gangguan bajak-bajak laut bangsa Jepang, menambah beban hidup rakyat yang sudah menderita Seperti tercatat dalam sejarah, dimanapun tidak atau belum ada kemakmuran dalam kehidupan rakyat jelata, disitu tentulah muncul rasa penasaran, dan kembali yang kuat meraja lelah dan pada umumnya lalu berlakulah hukum rimba, siapa kuat dia yang menang Orang-orang jahat bermunculan, mengganas sewenang-wenang karena para pembesar dan alat-alat pemerintah hanya mengurus isi kantongnya sendiri Karena banyaknya orang-orang jahat, maka di sana sini munculah kelompok-kelompok atau gerombolan-gerombolan yang mempunyai wilayah sendiri-sendiri Dan hal ini tentu saja mengakibatkan permusuhan dan persaingan di antara golongan ini Syukurlah bahwa masih banyak terdapat orang-orang gagah yang tidak sudi ikut-ikutan memperebutkan kedudukan dan kemuliaan untuk diri sendiri Banyak di antara para bekas pejuang yang masih terbuka mata batinnya, dapat melihat betapa tersesatnya mereka yang mabuk kemuliaan itu Mereka orang-orang gagah sejati ini tetap hidup di antara rakyat jelata, tidak segan-segan untuk mencari nafkah dengan pekerjaan kasar, bahkan cukup banyak yang hidup hanya mengandalkan gelas kasehan orang Makin lama semakin banyaklah orang-orang yang hidupnya seperti pengemis Sudah tentu saja sebagian besar di antara mereka ini adalah orang-orang malas Karena makin lama jumlahnya semakin banyak, mulailah orang jahat mengincar mereka yang dianggap sebagai golongan tersendiri yang bukan tidak kuat Maka dimasukinya lah kelompok ini dan didirikan perkumpulan-perkumpulan pengemis Selakanya, Kaepang, perkumpulan pengemis, ini dibentuk atas prakarsa orang-orang yang memang jahat Sehingga pendirian ini sama sekali bukan diadakan untuk usaha perbaikan nasib orang-orang gelandangan itu, sama sekali bukan Memang, ada juga manfaatnya bagi keadaan hidup para pengemis ini, namun dengan care yang tiada bedanya dengan penjahat Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan ini, para pengemis lalu diharuskan mentaati peraturan perkumpulan Hasil pengemis harus dikumpulkan dan tak boleh dipakai sendiri, sebaliknya soal makan mereka dijamin oleh perkumpulan Melihat para pengemis yang bergabung ini, tidak ada yang berani menolak permintaan mereka Karena hal ini bisa mengakibatkan si penolak itu celaka, dianiaya dan dirampok hartanya Jadi tegasnya, care para pengemis dari kaipang-kaipang itu bekerja hanya tampaknya saja mengulurkan tangan minta sedekah Akan tetapi pada hakikatnya sama dengan perampok yang datang mengacungkan golok Pada mulanya memang penduduk setiap kota dan para pembesar dan petugas berusaha membasmi kaipang-kaipang ini Akan tetapi, karena para pengemis itu sudah bercampur dengan para penjahat yang merasa lebih aman bersembunyi di antara kaum jembel itu Usaha ini sia-sia belaka Apalagi setelah organisasi pengemis itu makin meluas sehingga di setiap tempat ada cabangnya Kemudian para pengurus pengemis terdiri dari ahli-ahli silat yang berkepandaian tinggi Petugas-petugas keamanan menjadi tak berdaya Seperti dikatakan tadi, syukur bahwa tidak semua manusia di dunia ini berpikiran cupat dan berwatak remeh Orang-orang gagah yang melihat adanya gejala-gejala tak baik ini Yang berarti akan menambahi beban rakyat jelata karena pemerasan oleh para perampok berpakaian pengemis ini Segera turun tangan Ada yang secara langsung menggunakan kekerasan menentang para kaipang ini Tetapi akhirnya mereka itu dikeroyok dan kalah, malah ada yang tewas Ada yang menentang secara diam-diam, menunggu saat baik Kemudian mereka ini malah memasuki kaipang-kaipang itu Menjadi anggota dengan maksud membelokan kejahatan para pengemis ke arah kebaikan Demikianlah, jangan dikira bahwa semua anggota kaipang itu jahat karena di dalamnya juga banyak terdapat orang-orang gagah yang senantiasa menanti kesempatan baik untuk menggulingkan kedudukan ketua masing-masing Sehingga jika pimpinan sudah jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak jahat ini, sudah tentu perkumpulan itu akan dibawa ke jalan benar Karena hal ini terjadi selama penjajah jatuh, jadi 20 tahunan, maka sekarang telah banyaklah perkumpulan pengemis yang dipimpin oleh ketua-ketua yang baik Sehingga perkumpulan ini betul-betul menjadi perkumpulan untuk memperbaiki nasib para anggota Di dalam kaipang yang bersih ini diadakan latihan-latihan semacam sekolah, di mana para anggotanya diajar untuk memiliki sesuatu kepandayan tertentu, misalnya pertukangan dan lain-lain Sesudah itu mereka itu diharuskan mencari pekerjaan sebagai sumber nafkah dan setelah mendapatkan pekerjaan sudah tentu mereka ini tak diperbolehkan mengemis lagi dan tidak lagi menjadi anggota biarpun masih ada hubungan persaudaraan Nah, demikianlah keadaan di waktu itu Di satu pihak kaipang-kaipang yang dipimpin oleh orang-orang jahat masih mengganas, di lain pihak ada pula kaipang-kaipang yang bersih sehingga kemudian terkenalah sebutan pekaipang, perkumpulan pengemis putih, dan hekaipang, perkumpulan pengemis hitam Sudah tentu pekaipang adalah golongan yang baik sedangkan hekaipang golongan yang jahat Karena ada dua golongan yang berlainan sifatnya, tidak dapat dicegah lagi adanya persaingan dan permusuhan di antara dua golongan ini sehingga seringkali terjadi pertempuran-pertempuran dan pertumpahan-pertumpahan darah Di antara pek kaipang, perkumpulan pengemis HWAI kaipang, perkumpulan pengemis baju kembang, adalah yang paling terkenal dan kuat Perkumpulan pengemis ini memiliki anak buah paling banyak dan karena ketuanya seorang yang memiliki kepandayan tinggi dan pengurusnya juga mendapat latihan ilmu silat tinggi Maka banyak kaipang lain yang tunduk kepada HWAI kaipang Pusat perkumpulan ini di kaki Gunung Tapaisan, sebelah barat kota Raja Nanking Adapun ketuanya adalah seorang kakek gagah perkasa yang usianya sudah tinggi sekali tapi memiliki kepandayan yang amat hebat Kakek pengemis ini tidak pernah memperkenalkan namanya dan hanya mengaku berjuluk HWAI lokai, pengemis tua berbaju kembang Sesudah para pengemis berkali-kali ditolong oleh kakek yang berkepandayan tinggi ini, maka ia lalu diangkat menjadi ketua dan perkumpulan yang dipimpinnya lalu diberi nama HWAI kaipang Semua anggota HWAI kaipang selalu memakai baju berkembang, biarpun sudah lapuk atau penuh tambalan Pada suatu hari terjadilah berita yang menggemparkan dunia pengemis itu Pengemis mana yang tidak akan terkejut mendengar berita bahwa ketua HWAI kaipang hendak mengundurkan diri dan di pusat perkumpulan itu hendak diadakan pemilihan pengurus baru Hal itu menjadi bahan percakapan yang ramai, tidak saja di antara para pengemis, bahkan boleh dibilang juga di antara para orang gagah di dunia Kang Ong Karena sebagai perkumpulan besar, HWAI kaipang mengundang para orang gagah untuk menjadi saksi dalam pemilihan ketua baru ini Menjelang datangnya hari pemilihan ketua, keadaan di sekitar kaki gunung tapaisan menjadi ramai sekali Banyak tokoh-tokoh perkumpulan pengemis dari daerah lain datang dengan pakaian mereka yang beraneka ragam dan beraneka macam Kalau melihat banyak pengemis dari berbagai aliran berkumpul di tempat yang luas itu, benar-benar mereka itu seperti bukan pengemis-pengemis, melainkan anak buah dari pasukan-pasukan Biarpun pakaian mereka tambal-tambalan, ada pula yang sudah lapuk, namun warnanya seragam Ada yang serba hitam, ada yang serba merah, ada yang putih, hijau, biru dan banyak lagi macam warnanya Para anggota HWAI kaipang tentu saja berbaju kembang semua Mereka yang sudah datang bertanya-tanya mengapa HWAI lokai hendak mengundurkan diri dan mencari penggantinya Akan tetapi tak seorang pun dapat menjawab pertanyaan ini, bahkan para anggota HWAI kaipang sendiri tak ada yang dapat memberi keterangan HWAI kaipang atau perkumpulan pengemis baju kembang pada waktu itu sudah merupakan perkumpulan yang besar, mungkin terbesar di antara perkumpulan pengemis yang ada di daerah itu Malah dapat dikatakan bahwa perkumpulan ini paling makmur, mempunyai rumah pertemuan yang besar dengan perabot-perabot rumah yang lengkap Memiliki ruangan tempat para pengemis cilik belajar sesuatu pekerjaan dan lain-lain Hal ini adalah karena sepak terjang perkumpulan ini yang betul-betul merupakan perkumpulan sosial hendak memberi bimbingan kepada kaum delandangan itu Supaya bisa hidup lebih baik dan terangkat nasibnya, telah menarik hati banyak dermawan yang banyak memberi sumbangan-sumbangan kepada HWAI kaipang Tidak hanya dalam soal usaha memperbaiki nasib para pengemis Juga dalam organisasi sendiri, makin lama perkumpulan ini menjadi makin kuat Makin banyak saja pemuda yang tinggi ilmu silatnya dan ini boleh dibilang semua telah menjadi murid HWAI loka'i Tentu saja para pengurus ini tadinya memang sudah memiliki kepandaian dari berbagai macam aliran Akan tetapi sesudah mereka menggabungkan diri di HWAI kaipang dan menyaksikan sendiri betapa tingginya ilmu silat ketuanya, mereka kemudian minta diberi pelajaran ilmu silat Ketua HWAI kaipang ini selalu suka menurunkan kepandainya dan ia mengajarkan beberapa ilmu pukulan yang ia sesuaikan dengan watak dan keadaan jasmani si murid Makin lama makin banyaklah anggota HWAI kaipang yang mendapatkan kemajuan hebat dalam kepandainya ilmu silat mereka Bahkan kemudian hampir tidak ada seorang pun anggota pengurus yang tidak berilmu tinggi HWAI loka'i sendiri maklum bahwa di antara perkumpulan pengemis yang amat banyak itu, tidak jarang merupakan perkumpulan pengemis palsu yang sesungguhnya lebih patut disebut perkumpulan penjahat Juga ia tahu betapa perkumpulan-perkumpulan jahat ini mengandalkan kekerasan, tidak hanya melakukan pemerasan terhadap penduduk, juga kadang-kadang berani menindas perkumpulan lain yang lebih lemah Karena itu, kakek ini melihat betapa penting bagi perkumpulan yang dipegangnya untuk memperkuat diri dengan pengurus-pengurus yang pandai ilmu silat Hal ini pula lah yang membuat ia mulai mengadakan susunan dalam pengurusnya, membagi-bagi tugas sesuai dengan kemampuan dan kepandain mereka Untuk memberdakan tingkat kepandain ilmu silat, dia mengadakan ujian lalu memberi tanda tingkat kepada para muridnya itu Tanda tingkat ini merupakan tali ikat pinggang berwarna putih dari serat biasa Makin banyak tali ini yang mengikat pinggang seorang pengemis HWAI Kaipang, makin tinggilah tingkat ilmu silatnya Di antara para pengurus dan pembantu ketua itu, rata-rata hanya memiliki 4 helai ikat pinggang Jumlahnya ada 20 orang lebih Yang mempunyai lebih dari 4 helai amat jarang Yang paling tinggi tingkatnya di antara mereka hanya 3 orang Mereka ini telah mempunyai 7 helai tali putih yang mengikat pinggang mereka 3 orang inilah yang dalam segala hal mewakili HWAI Lokai dan mereka boleh dibilang sudah memegang seluruh urusan perkumpulan itu sebagai wakil ketua Mereka adalah Choa Lokai, Beng Lokai, dan San Lokai Lokai artinya pengemis tua akan tetapi sebutan ini dalam perkumpulan itu berarti menghormat Karena yang berhak menyebut diri Lokai hanyalah ketua mereka dan 3 orang tangan kanan inilah Jadi panggilan Lokai ini seakan-akan merupakan panggilan penghormatan seperti lajimnya sebutan yang mulia dan paduka Memang dalam perkumpulan yang aneh ini banyak terdapat aturan dan hal-hal aneh pula Sudah bisa dibayangkan bahwa jika HWAI Lokai mengundurkan diri, calon penggantinya tentulah seorang di antara 3 kakek ini Hal ini tidak hanya menjadi pendapat para anggota, malah juga pendapat orang-orang luar dan juga demikianlah kata hati 3 orang itu sendiri Oleh karena itu, diam-diam seperti ada persaingan di antara mereka dan secara diam-diam pula 3 orang pembantu ini mendekati para anggota Dan sedapat mungkin menarik sebanyak-banyaknya sahabat agar mendukungnya dalam pemilihan umum itu nanti Sudah bukan hal aneh lagi apabila mereka ini menjanjikan hal-hal yang muluk-muluk kepada para anggota yang suka memilihnya Pagi hari pada waktu pemilihan, para anggota sudah berkumpul di pekarangan yang amat luas di depan rumah pertemuan HWAI Kaipang Pengemis-pengemis berpakaian baju kembang yang tidak kurang dari 100 orang jumlahnya duduk di belakang ketua dan para pengurus mereka Ada pun para tamu merupakan kelompok-kelompok yang duduk di atas tanah juga, menghadap suan rumah Ada kelompok pengemis berpakaian hijau, merah, hitam, putih dan lain-lain yang dipimpin oleh ketua atau wakil masing-masing Uniknya, pertemuan ini sama sekali tidak dilengkapi kursi, bangku ataupun meja dan semua yang hadir duduk begitu saja di atas tanah Ada yang bersila, ada yang berjongkok HWAI lokay tampak duduk bersilah sambil meramkan mata Dia adalah seorang kakek yang usianya sudah 80 tahun lebih, bertubuh tinggi kurus Rambutnya yang panjang tidak terawat, pakaiannya berkembang sederhana, terdapat tiga tambalan di pundak dan dada Pinggangnya diikat dengan tali putih terbuat dari sutra Di pinggang kiri tergantung sebuah guci arak dari perak dan ia tidak kelihatan membawa senjata Di sebelah kanannya duduklah tiga orang pembantunya yang terkenal, yaitu coa lokay yang bertubuh tinggi besar bermata lebar dan gerak-geriknya tasar Beng lokay orangnya gemuk pendek berkulit kuning dan bermata sipit, tersenyum-senyum gembira San lokay orangnya kecil agak bongkok, matanya tajam bergerak kesana kemari Tiga orang pembantu ini semuanya memakai baju berkembang dengan ikat pinggang tali putih tujuh helai yang membelit pinggang Berbeda dengan seng ketua, ketiga orang ini masing-masing memanggul sebatang pedang di punggungnya Para pembantu lain yang lebih rendah tingkatnya, yaitu yang bertali pinggang enam ada dua orang Yang bertali pinggang lima ada tujuh orang dan sebelas orang bertali pinggang empat duduk di sebelah kiri Ketua ini dengan sikap menghormat Keadaan di situ cukup ramai Walaupun semua orang sudah duduk di atas tanah tanpa seorang pun kelihatan berdiri Namun mereka saling bicara perlahan, ada yang berbisik-bisik sehingga tempat itu menjadi berisik juga Terima kasih atas tanpa seorang pun kelihatan berdiri